Intro Sahabatku dimanapun saudara berada Saya sahabatmu Mayur Purnayur Rahman Maksalepang Panglima Besar Pembela Tanah Air 1 Tumando Mengajak untuk selalu Menonton video yang ada di channel Youtube Rudy Tanjung TV Sebelumnya Berikan dulu subscribe Jangan lupa bunyikan Dan lonceng notifikasinya Like, share, dan komen Beresapi isi videonya Salam Persadaraan Merdeka Saya Adjima Konkoto Seyedukum Ketua Umum Bendera Satuan Tanah Indonesia 1 Tumando Sehingga Engkat Indonesia Mengajak seluruh Kadar-kadar Bukat yang berada di Seluruh Tanah Air Dan umumnya Masa Indonesia Membantu Like Subscribe Untuk channel Budi Tanjung TV Semoga Karya Karya Anak-anak bangsa ini Menjadi Menjadi Tanggung di negeri sendiri Insya Allah Selamat Rudi Tanjung TV Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk channel Budi Tanjung TV Maju terus Dan selalu memberikan channel Atau pemerintahan Atau konten-konten yang edukatif Dan membangun Negara kita tercinta Indonesia Salam on the sky Dari aku Assalamualaikum Buat saudara-saudaraku Buat sister Jangan lupa Saksikan channel Budi Tanjung TV Yang di dalamnya ada manfaat Ketua umum Diwawancarain Lawyer-lawyer Diwawancarain Semua Kita peti hikmahnya Dan semoga Mereka semua Diwawancarain amanah Dalam jembatan Jangan lupa Like, Share, Comment, Subscribe Alright Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Disitu kita akan ngebahas masalah hukum Jadi kalau misalkan ada yang mungkin buta hukum Atau mungkin yang pengen tahu lebih dalam tata hukum Budi Tanjung TV sudah memawancarain Dari mulai ketua advokat Dan banyak banget Advokat-advokat lainnya Dan kalau mau pertanyaan dan hukum Comment disitu Jadi lebih tahu lagi Apa lagi Nah itu nanti bisa dibikin lagi sama Budi Tanjung TV Jangan lupa di-subscribe Di-like Comment Tanya-tanya disitu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Forum Komunikasi Anak Betawi Forum Komunikasi Anak Betawi Forum Kawi Lahir dengan mengembang cita-cita mulia Mengangkat harkat dan martabat Kauh Betawi Kelahirannya Menyurungi era autonomi daerah dan reformasi Sebagai bentuk kirakan moral warga asli ibu kota Dalam mengawal Serta mengantisipasi potensi kecolak sosial politik Demi menyelamatkan Jakarta Dari berbagai terpaan gelombang isu anarkisme Sebagai akibat dari impeachment parlement Terhadap Presiden Hustu Kala itu Kerasnya potensi dan fakta konflik sosial politik Dan sentimen etnis di ibu kota Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Datang lagi di channel Rudy Tanjung TV Episode kali ini kita mendatangin ketua umum PORKB Forum Komunikasi Anak Betawi Prestasi beliau Dulu di tahun 1994 di Bursa Efek Jakarta Dan di tahun 2004 sampai 2019 di DPRD DKI Di tahun 2014 sampai dengan sekarang ini Masih di DPRD DKI Dari Partai Gerindra Organisasi yang beliau gelutin sekarang Dari tahun 1998 sampai sekarang Namanya organisasi PORKB Forum Komunikasi Anak Betawi Assalamualaikum Bang Ketum Waalaikumsalam Saya Bang Ketum Ini saudara saya ini dari Medan Terima kasih sudah sampai ke gubuk saya Alhamdulillah Pak Ketum Tadi saya di depan kantor Pak Ketum kan Saya udah prokes nih Ya kan Udah vaksin juga saya Vaksin yang keberapa nih Vaksin yang kedua Oh iya kedua Oke Jadi saya izin nih Pak Ketum Apalagi kita kan jaranya jauh juga Saya izin mau buka masker nih Pak Ketum Siap Ya Bagaimana kabarnya Bang Ketum? Alhamdulillah sehat Alhamdulillah sehat Nah ini saya kan mau wawancarain Bang Ketum ini Soal masalah organisasi lah gitu Ya Kita mau mewawancarai Bang Ketum Ketua umum PORKAB Tentang beberapa hal Bang Ketum Saya mau nanya ini Ini kan Organisasi PORKAB ini kan besar Saya lihat nih kan gitu Saya kan sering ngeliat tuh ya di Youtube Besar lah gitu Nah saya mau nanya nih Bang Ketum Ya boleh Apa sih misi dan misi PORKAB Tentang Pak Ketum nih? PORKAB itu misinya Mengangkat harkat martabat orang Betawi Kaum Betawi Ya tahun 90-an Sebelum tahun 90-an Orang Betawi itu Jadi penonton di kampungnya Nah zaman yang reformasi ini Kita harus melek Harus jadi pelaku di kampungnya Bukan menjadi penonton Karena banyak saudara kita Nah di pelosok manapun ada di Jakarta Jadi Organisasi terbentuk ini Tentunya Bukan dengan orang sembarangan Ada jenderal Bintang 1 Bintang 2 Bintang 3 Pembinanya lah semua ini Ya itu memang Semuanya orang Betawi Yang jadi jenderal itu Ya akhirnya Mendirikan lah yang namanya Forum komunikasi yang Betawi Alhamdulillah Sampai sekarang Dari tahun Dua ibu Satu Ya Organisasi ini terbentuk Betul Di SK kan Tanggal 18 April Betul bos Apa yang sudah dilakukan PORKAB Dalam Menjalankan Misinya Bintang Betul Alhamdulillah PORKAB ini sekarang Sudah sejabodetate Ya jadi Kita sudah banyak andil Terutama ya Menjadi Kita menghantarkan Jadi kepala daerah Baik Wali kota Bupati Gubernur Ya sudah banyak Yang kita usung Ya Walaupun Orang Betawi Yang jadi Gubernur itu Masih minim Tapi orang Yang kita usung itu Beliau peduli Dengan Betawi Ya kita dukung lah Orang-orang Dari manapun Kalau dia peduli Dengan Betawi Insya Allah Orang Betawi itu Ambil bagian Dalam Mensukseskan Yang namanya Pemilu Yang namanya Pilkada Itu kita dukung Gitu Terus PORKAB ini Didirikan Dari tahun Rako Bang Dari tahun 2001 Tanggal 18 April Jadi kurang lebih 20 tahun nih Iya pas 20 tahun PORKAB berdiri Dan Ini terutama Pendiri-pendirinya Ada yang sudah Almarhum Ya Baik-baik Bang Haji Hussein Sani Ya Nukman Muhasim Beliau orang-orang Yang banyak Andil dalam PORKAB Sehingga PORKAB ini Saya harus Lestarikan Harus kita Kembangkan Kedepannya Terutama ya Anak cucu kita Orang Betawi itu Banyak Jadi Dan orang Betawi ini Sekarang Sudah Banyak Kawin dengan Orang Jawa Orang Sunda Orang Manapun Orang Seberang Jadi Sudah Lagi Tidak Lagi Ekslusif Untuk Keturunan Betawi Hingga Kita ini Sudah Membaur Yang Penting Seakidat Insya Allah Kedepannya Warisan Dari Pejuang PORKAB ini Saya Sebagai Dengan Terus Terus Saya Bawa PORKAB ini Yang lebih Baik Kedepannya Dan lebih Maju Dan lebih Bermanfaat Khususnya Untuk Kaum Betawi Berarti Kalau Dengan Dinasionalkan Dinasionalkan Jadi Sumpamanya Ada yang Buka Di daerah Sumatra Utama Sumpamanya Di Medan Itu gimana Boleh Dukung Yang penting Dia Ikutin Aturan Organisasi Pemain Organisasi Sumpamanya ADRT Itu Harus Dipahami Berarti Berarti Enggak Meng Supul Disini Berarti Udah Nasional Nah Ini Saya Mau Nanya Ini Bang Getum Ini Terakhir Saya Tanya Ini Kan Kemarin Ada Saya Lihat Viral Di Youtube Di Facebook Medsos Nah Ada Di Salah Satu Daerah Tenggerang Saya Meninggu Lokasinya Beliau Ini Pakai Atribut Ormas Misalnya Ormas Si A Dia Datangin Toko Dia Minta Uang Tapi Mengatasi Nama Saya Dari Organisasi Si A Lu harus Bayar Tidak Bulan Ternyata Si Yang Punya Toko Ini Tidak Mau Tapi Dikasarin Sama Organisasi Ini Sampai Dia Bobo Bolo Macam Macam Gitu Kan Pas Viral Video Akhirnya Dia Ketangkap Pas Di Proses Ternyata Dia Cuma Pakai Atribut Menjeleki Nama Ormas Ini Gimana Tanggapan Pak Tetum Soal Itu Tindak Tindak Jadi Ada Hukum Yang Berlaku Kalau Memang Dia Hanya Mempergunakan Atribut Dia Bukan Anggota Kami Kami Tindak Dan Kalau Memang Sudah Ditangani Oleh Aparat Silahkan Ditindak Dikonfirmasi Kepada Organisasi Porgabitu Jadi Kalau Saya Tidak Mengarahkan Kesana Tapi Apa Yang Bisa Kita Perbuat Untuk Bangsa Dan Darah Terutama Masyarakat Jadi Itu Namanya Kalau Itu Tidak Ada Sesuai Dengan Aturan Main Organisasi Kami Saya Ada Seperti Itu Saya Memangkan Mempencatan Bisa Terjadi Mempencatan Tetapi Maksud Saya Masyarakat Yang Lain Yang Ada Di Jakarta Juga Harus Peduli Organisasi Itu Juga Manusia Organisasi Itu Juga Wajib Pajak Jadi Ini Juga Bagian Dari Kewajiban Bukan Hanya Swasta Tapi Pemerintah Terutama Pemerintah Pemerintah Pusat Pemerintahan Daerah Masing-masing Kewilayah Dia Harus Peduli Dengan Organisasi Organisasi Kami Ini Bukan Organisasi Organisasi Yang Terdaftar Di Kes Bangkol Provinsi DKI Jakarta Di Menkumham Itu Sudah Ada Surat SK Yang Sudah Dibuatkan Menkumham Saya Saya Pikir Ini Juga Harus Dilakukan Kita Juga Tidak Mau Anggota Kami Suku Kami Menjadi Penonton Di Kampung Tapi Menjadi Pelaku Di Kampung Itu Diberdayakan Diberdayakan Apakah Ada Pak Kerja Semua Orang Bisa Mengasihkan Uang Harus Kerja Tidak Kita Mengedepankan Otot Kita Bukan Tapi Otak Yang Kita Harus Kedepankan Sehingga Itu Kita Ada Bermanfaat Bagi Orang Lain Jadi Kalau Kita Bekerja Dengan Orang Lain Kita Bekerja Kita Bekerja Itu Wajib Mendapatkan Bayaran Gaji Bekerja Tapi Kalau Dia Nodong Dia Palang Itu Premanisme Nah Itu Yang Tidak Boleh Terjadi Di Porkabi Tapi Kalau Ada Anlota Porkabi Kami Misalnya Yang Melakukan Itu Saya Ambil Langkah Proses Hukum Mengatasi Nama Ormas A Gitu Ternyata Pas Diproses Kita Yang Datang Di Sana Benar Nggak Nih Anggota Kita Bukan Ya Banyak Seperti Itu Menjual Menjual Ormas Bukan Ormas Korkabi Aja Mungkin Ada Sudara Saya Dari PP Jual Seperti Itu Ataupun Dari EPR Yang Dijual Banyak Yang Laku Seperti Itu Saya Pikir Ini Kita Harus Bersama Sama Memerangi Jangan Sampai Organisasi Yang Dibentuk Oleh Orang Orang Tua Kita Pewaris Pewaris Yang Sudah Almarhum Ini Atau Almarhum Ya Kita Menjaga Itu Jangan Sampai Pejuang Pejuang Dari Pendiri Pendiri Ormas Ini Cacat Dengan Hal Yang Spelling Ini Bisa Pesan Buat Anak-anak Milenial Sekarang Untuk Mengikutin Di Organisasi Manapun Mungkin Bisa Sampaikan Ke Masyarakat Indonesia Baik Kami Berharap Kepada Seluruh Masyarakat Se-Indonesia Terutama Ususnya Sejabodetabek Karena Porkabi Ini Baru Sejabodetabek Dan Bagi Anggota-anggota Yang Melenial Mari Bergabung Di Salah Satu Organisasi Porkabi Yang Kami Pimpin Kemudahan Ini Bisa Bekerjasama Menuangkan Pikiran Ilmu Kita Berbagi Ilmu Sehingga Orang Betawi Yang Ada Di Jakarta Ataupun Sejabodetabek Ini Tidak Lagi Menjadi Penonton Tetapi Menjadi Pelaku Di Kampung Sendiri Dan Sekarang Ini Dengan Adanya Reformasi Jangan Otot Yang Kita Kedepankan Tapi Otak Yang Harus Kedepankan Itu Silahkan Dari Seluruh Masyarakat Yang Ada Di Jabodetabek Khususnya Banyak Organisasi Tinggal Anda Anda Semua Yang Bisa Memilih Mana Yang Baik Mana Yang Terbaik Itulah Saran Saya Supaya Kita Ada Kepodulianya Untuk Membangun Wilayah Kita Masih Masih Terima Kasih Oke Singkat Padat Bermanfaat Terima Kasih Bang Ketum Wawancaranya Di Channel Udi Tanjung TV Semoga Organisasi Bang Ketum Ini Diakui Di Seluruh Indonesia Amin Jaya Selalu Dan Yang Menonton Ini Senang Mendengar Apa yang Disampaikan oleh Ketua Umum Porkabi Oke Jangan lupa Di like Subscribe Share Dan komen Silahkan Bang Ketum Disampaikan like Subscribe Jangan lupa Kepada seluruh Anggota Porkabi Sejabodetabek Like And Share Dari Youtube Ini Terima Kasih Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Saya Dokter Antus Haji Abduwani Ketua Umum Forum Komunikasi Anak Betawi Porkabi Sejabodetabek Kami mengimbau Pada seluruh Jajaran Porkabi Wilayah Sejabodetabek Mendukung Channel Udi Tanjung TV Di Youtube Jangan lupa Like And Share Semoga Bermanfaat Dan seluruh Jajaran Porkabi Bisa Mendapatkan Informasi Di channel Ini Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jajaran Jajaran Jajaran